Di Cape Canaveral, Florida, para ilmuwan dan kru misi planet Mars belum lama ini menaruh kendaraan bernama Perseverance milik NASA di dalam hidung pesawat ruang angkasa Mars 2020 untuk peluncuran yang kini dijadwal ulang. Para ilmuwan kini sedang melakukan tes akhir pada pesawat dan roket pendorongnya. Menurut Bethany Elman dari NASA, lembaganya tetap optimis ada waktu dua minggu bagi misi ini setelah terjadinya masalah dengan roket yang membatalkan jadwal peluncuran semula. Bila wahana penjelajah Mars ini tidak bisa diluncurkan pada pertengahan Agustus, maka misi ini harus menunggu hingga bumi dan planet Mars kembali pada formasi yang tepat pada tahun 2022. Penundaan seperti ini bisa menelan biaya sekitar setengah miliar dolar. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab mengirim pesawat antariksa tak berawak ke planet Mars mulai minggu ini dan melanjutkan pencarian tanda-tanda kehidupan kuno di planet tersebut. Masih berkaitan dengan antariksa, sebuah komet yang dikenal sebagai Neowise tampak melintas di atas Irlandia Utara setelah sebelumnya terlihat di atas Italia, Perancis, dan Amerika Serikat. NASA menjuluki komet ini sebagai kembang api alami. Warga di belahan bumi utara bisa melihat Neowise setelah matahari terbenam hingga pertengahan Agustus mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.